Intro Saya akan masuk ke bagian kedua dari pembahasan ini Tapi menarik sekali kalau Anda mengikuti dari tadi perbicaraannya tentang kasur terbelah dua Dan Gua Aryani mengatakan bahwa saya entah dari mana saya bisa cekatan dan sebagainya Untung ya pada saat itu Itu bukan karena kebanyakan makan sarden makanya licin Saya cuma nanya gitu kan kalau makan sarden katanya bisa licin benangnya cepat Ngomong-ngomong sarden itu makan orang kaya loh Oh makanan orang kaya? Iya Coba aja satu kaleng berapa puluh ribu gitu Nah disini dikatakan bahwa dari dulu Seorang yang bernama MT ini meminta tes DNA tapi selalu Ijinkan saya beritahu kan dia karena saya bertahun-tahun meminta tes DNA berkali-kali Berarti dari dulu tuh minta tes DNA katanya gimana tuh? Bentar, dulunya itu harus di definisikan dulu sama-sama Ya kan? Kalau buat saya itu dia baru sekali minta tes DNA itu 13 tahun yang lalu yang berarti sudah 11 tahun ya kami berterai Jadi bukan di durasi atau di tengah waktu perkawinan kami bukan gitu Jadi 11 tahun setelah perceraian kami dia itu telpon saya Yang saya ingat itu adalah satu hari setelah pertemuan dengan dia pada saat dia umur 17 tahun Dia bertemu dua kali nah ini satu hari setelah pertemuan kedua dengan bapaknya Saya juga surprise dia punya nomor handphone saya gitu kan Karena pada zaman itu saya nggak punya handphone dia sudah punya handphone gitu kan gitu Kok bisa tahu? Oke lah bapak anakkulah gitu kan Ternyata yang ditanyakan pertama kali adalah Aryo kan aku tutup? Kalau bahasa jawanya Aryo ini anak saya bukan? Aryo ini anak saya bukan? Ya saya bilang Ya anakmu Kenapa kamu nanya begitu? Aku bilang gini Aku ya tau gendeng mas makan sapun Aku bilang Tapi awakmu tuh gendengnya gendeng tenan Aku bilang gitu Dari kok anakmu? Kok ya? Saya tuh bilang gitu Tapi ada kata-kata yang mengatakan bahwa Saya nggak tahu ya ini Ini anggap saja saya gila lah gitu ya Ada kata-kata yang mengatakan bahwa kisina sendiri yang mengatakan bahwa bukan anaknya Dengar gue sih gitu? Ya itu gue aja Tapi Dia nggak mengatakan Dia nggak mengatakan Makanya beredar kan Tapi nggak Tapi nggak 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 Pokoknya ya Bliolah Ya Papa ya Ya itu Nggak pernah ganti orang Ada goset juga beredar yang mengatakan bahwa ibu Aryani mengatakan bahwa bukan anakmu Nggak pernah Karena pada saat emosi marah nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Tidak pernah Tidak pernah Karena di keputusan perceraan kami dikatakan bahwa Saya yang berhak untuk mendidik Mendidik anak itu Nah lalu juga disini dikatakan bahwa ada yang namanya Mr. X Siapa ya Tanya dia aja Aku saya juga nggak tahu Sebaiknya dia lah yang ngomong itu Tapi disini sama sekali tidak ada hubungan antara ibu Aryani dengan Mr. X Hubungan apa ini Hubungan yang menghasilkan seorang anak bernama Yang nggak ada Itu kualat dia kalau ngomong kayak begitu Kan ada kata-kata itu Iya Tapi dia kualat kalau ngomong begitu Kalau diteruskan coba Apa kata dia Ya Jadi kan disini bahwa Penggalan namanya ada Nah Nama Kiss Winner itu Penggalan dari Tiga Nama tiga orang yang dia bapakkan Dia bapakkan loh Kalau sampai dia tuduh Bahwa itu Yang main serong sama saya Kualat nggak dia Itu yang saya jawabkan ke dia Kualat dia Karena itu orang yang dia bapakkan Yang dia tuakan Dan itu yang bikin Beliau sendiri nggak jadi Nama itu Beliau sendiri yang design Nama itu Nama itu Nama itu Nama itu Nama itu Nama itu Tiga yang punya namanya Yang dipenggal-penggal di situ Jadi Pada saat itu Situasinya adalah Bahwa Situasi batinnya dia gitu Itu Menggambarkan betapa Respeknya M.T. Kepada Tiga orang ini Sehingga Nama tiga orang ini Ditaruhkan Sebagai nama Anak laki-laki Pertamanya Jadi Kalau misalnya Mr. X Itu disebut itu Itu adalah orang yang dibapakkan Sebenarnya Yang seharusnya dia hormati Yang seharusnya dia hormati Oke Saya Lanjut lagi Disini ada Pembicaraan mengenai seorang dokter Yang Tampilan wajah Warna kulit Tekstur rambut Gak Gak sama Ya Gak podo Ini Memang ada dokter tersebut tahu Saya tidak mengalami itu Saya Kalaupun ada Saya tidak ada disitu Saya tidak pernah dengar itu Ada dokter yang mengatakan Seperti itu Kepada saya Gak Paling tidak ada saya Gitu Gak ada Tidak ada Tidak Pada saat itu Gak ada Nah Kalau saatnya Test TNA Dilakukan Gitu Kalau memang Menurut anda Menurut ibu anda Kalau Ibu yakin bahwa Bismillahirah Kenapa Pihak Sebelah itu Berani menantang Tidak Itu balik lagi pertanyaannya Berandai-andai Jadinya Karena kan Saya tidak tahu jalan pikiran dia Jadi saya tidak bisa menjawab itu Mungkin saya boleh tahu orang yang seperti apa sih Dulu Mantan Kalau saya sampai jatuh cinta Gitu ya Iya Soalnya kan banyak wanita-wanita jatuh cinta dengan kata-katanya yang luar biasa Saya sampai susah nyari pacar loh gara-gara itu Apakah itu seorang ibu Aryani juga mendapatkan pelakuan seperti itu Dicintai, dimuliakan, semua uang diberikan kepada ibu Aryani Kan itu kata-katanya Ya Ya gitu makanya Apakah anda juga dulu diperlakukan seindah itu Ya Gini mas Bahwa kalau tentang keuangan memang benar Benar Itu diselahkan ke saya Oke Tapi yang saya lakukan Bukan tapi ya Yang saya lakukan dengan diberikan kepercayaan itu adalah Saya lapor balik ke beliau Jadi saya masih menganggap bahwa ini adalah uang hasil beliau Yang pengeluarannya juga harus ada buktinya segala macam Jadi kalaupun uang itu habis saya juga ngomong Uang itu sisa saya juga ngomong Saya menabung saya juga ngomong Jadi saya terbuka sih Terbuka Nah oke kalau uang oke Kalau cinta yang menggebu-gebu Oh di awal iya mas Oh di awal iya Sampai-sampai gitu ya kalau saya boleh cerita gitu Tentang masa pacaran kami gitu ya Saya melihat MT itu pintar sekali mengambil hati Mertuanya, calon mertuanya Dia bikinkan Di Outdoors ya Di luar gitu di pekarangan belakang rumah itu Dia bikinkan rumah untuk anggrek Untuk? Buna anggrek kesayangan papap saya Oh iya? Iya Dan itu Apa dia lakukan sendiri Sampai 2 minggu Sampai kulitnya aja sampai menghitam gitu Apa maksudnya menjadi lebih gelap begitu Sampai saya Luar biasa loh Iya Sampai nggak jatoh hati dengan yang kayak begitu Itu belum ada samurai ya? Belum 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 Masih Mahasiswa Sebetulnya kami ini kan High school suite Cinta bersemi di masa sekolah Di SMA Yang kemudian Perguruan tingginya juga Bareng-bareng Sekampus sedulusan Sekampus sedulusan Apa yang membuat Tiba-tiba Seseorang berubah? Tidak tahu Visinya mungkin ya Aku Apa Mungkin Cita-citanya yang Aku juga nggak diceritain tentang cita-citanya Tapi bahwa kalau cita-citanya dia pengen jadi orang kaya dan terkenal Sejak dengan aku Sudah dia Sebut Ngomongnya bahwa Kamu nanti Perlu Hanya perlu Apa? Senam Jari Akan ada Lebih dari enam pembantu di rumah Yang Melayani kamu Jadi Supaya bisa membayari enam pembantu Itu Saya harus jadi kaya Apalagi saya kalau jadi perkenal Memang sudah dari dulu kalau itu sih Memang sudah dari dulu Tujuan untuk menjadi hebat itu kalau dulu papa tuh ngajarinnya gitu Kayak Hidup itu enaknya itu kaki selalu ngejak karpet Katanya gitu Karpet rumah, karpet mobil, karpet kantor Dan kaya gitu terus Sepatu bersih ya Sepatu bersih Sepatu bersih Itu papa tuh Papa tuh ngasih tau itu kaya gitu Motivasinya tuh selalu kaya gitu Tapi Dibalik semua itu tuh He is a very loving dad I can assure you Beneran Sayang anak Sayang anak Dia tuh kalo Ingat nih waktu pas beli BMX itu Sepeda Anak-anak lain cuman dibeliin sepeda sama orang tuanya Ini dibeliin sepeda sama deker-dekernya Jadi kalo dia mau sepedaan gitu Ketika dia dipanggil Ya sepedaan, sepedaan gitu Itu Tanya Mau kemana? Sepedaan Pake dulu So there is Artinya There are times Ya That it is so sweet Oh ya He is a very sweet guy actually It was And then Things change Ya For no reason actually I think I don't know I don't know the reason why It change Ya Ya Banyaknya manis-manis kalo sebetulnya Ya Sebetulnya Bukannya Apa Semua jelek Gitu Enggak Contohnya nih ya Kalo yang Apa Saya ingat bang Itu sebetulnya Actually Itu adalah Satu tahun Sebelum Jatuh talak Perceraian kami Tanggal 13 Maret 1992 Saya dihadiahi Berian yang cukup Besar karatnya And Made in Italy Dan itu Dia ngomong bahwa Thanks ya dek Kamu Selama ini Mau Bersusah Payah Mendampingi aku Dan sekarang usia Pernikahan kami Udah 8 tahun Itu pagi hari Kami masih di kamar Baru bangun tidur Dia tuh Oh So good Sebetulnya Sisi itu pun juga Jadi kalo saya menggambarkan itu Dia orangnya itu Extreme Kanan juga Kalo ngomong tentang Apa Kasih sayang Atau Memperhatikan orang gitu Tapi On the other hand Kalo udah Nggak cocok Atau Apa Membuat dia marah Atau Membuat Dia Apa Bergemuruh Dia bisa melakukan Yang paling jelek Juga Ya Dan itu Tiba-tiba Dan itu Tiba-tiba Ya Papa Tengok apa Baik kok Mas Ini kayak Dulu Anak-anak pada main layangan gitu Papa bilang Wih kita jangan bikin layangan Kita bikin layangan Bikin sendiri Jadi saya bisa menyimpulkan Bahwa sebenarnya Adalah Masa-masa indah Oh iya Oh iya Dan gak sedikit loh Sebetulnya Ya Banyak Banyak banget Aku bayangin dari Ya Bagi ini sampe umur 7 tahun itu pun masih banyak 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 Gak asal saya mau ceritain Atau-atu Banyak Banyak banget Sayangnya Ya Sayang Sayang sekali Ya Saya Merasakan bahwa Ya mungkin hidup tuh seperti itu Tapi yang jadi masalah adalah Kita tidak tahu Kenapa manusia bisa berubah Ya Dan Saya masih ada penasaran Satu hal adalah Penyebab perceraian Ini akan kita bahas Ya Lekas Terima kasih.